Halo sobat-sobatku yang mau beli mobil ataupun motor bekas, bisa cash ataupun kredit, bisa juga tukar tambah, datang maki ke Rangga Motor, ingat ya ke Rangga Motor tepatnya itu di BTP Tamalan Raya. Rangga Motor BTP, melayani jual beli kendaraan bekas Anda, seperti mobil dan motor, melayani juga tukar tambah. Telepon ataupun WhatsApp di nomor ini, 087828521425. Bisa kiliat-liat unitnya di media sosial, Instagram at Rangga Motor, Facebook at Rangga, Babal, ingat ya Rangga Motor BTP Tamalan Raya solusi jual beli kendaraan dan tukar tambah. Terima kasih. Orang ini terang-terangan membunuh orang di tempat umum. Tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk mencegahnya. Apakah gadis itu ditikam? Gadis itu memintanya untuk berhenti. Tapi dia masih tidak memiliki niat untuk berhenti. Ekspresinya sangat dingin. Mengulang kalimat itu terus-menerus. Kenapa kamu membunuhnya? Aku bertanya padanya. Kenapa dia membunuhnya? Kisah ini harus diceritakan dari beberapa hari yang lalu. Takumi dan pacarnya yang sangat mencintai satu sama lain. Sudah berbicara tentang pernikahan. Karena saya tidak punya uang untuk membeli cincin. Jadi saya memberi kekasihku sebuah kalung perak. Itu sebagai tanda pertunangan. Kesokan harinya saya pergi untuk mendaftarkan pernikahan. Tapi pas pulang kerja bahwa pacarnya tidak di rumah. Dia pergi ke tempat pacarnya bekerja untuk menemukannya. Tiba-tiba menerima kabar buruk. Pacarnya tenggelam dan meninggal sejak kemarin sore. Polisi segera menyelidiki. Bahwa dalam penyelidikan itu pacarnya bunuh diri. Karena seseorang melihatnya melompat ke laut. Tentu saja Takumi tidak percaya ini. Kahau adalah perempuan yang baik. Kenapa dia bisa bunuh diri? Jadi dia membawa tubuh pacarnya ke kantor forensik. Suruh mereka menyelidiki penyebab kematian pacarnya yang sebenarnya. Takumi mempunyai uang tabungan. Susah mencari uang di ibu kota. Tetapi meski begitu. Dia tetap mengambil semua uang tabungannya untuk membayar forensik. Saya hanya ingin tahu yang sebenarnya. Tim forensik mempersiapkan untuk operasi tubuh. Tapi mereka orang yang berpengalaman bukan. Dia masih memiliki harapan. Meskipun orang lain mendorongnya ke bawah air atau dia melompat sendiri. Itu akan ketahuan setelah operasi. Hanya keluar satu jawaban. Paru-parunya terlalu banyak air yang menyebabkan kematian dan dia mati lemas. Kesimpulan akhir tidak akan berubah. Mengambil paru-paru keluar. Akan memeriksanya saat waktu sebelum kematian. Tapi mereka baru saja mulai. Tidak lama orang-orang dari rumah duka datang. Untuk menghentikan mereka. Itu tubuh keluarga kita. Tubuh itu dicuri dari pemakaman keluarga kami. Ternyata hari ini adalah pemakamannya. Ketika orang tuanya pergi ke tempat pemakaman putrinya. Jasad Kahau menghilang lalu mereka langsung memanggil polisi dengan sangat cepat. Takumi ditangkap karena mencuri mayat pacarnya. Ini adalah kejahatan yang sangat berat tapi setelah mengintrogasinya. Hanya polisi dan forensik yang tahu itu. Tidak apa-apa jika Anda melakukan itu. Dia hanya seorang pria yang memiliki akhir cinta yang menyedihkan. Ternyata setelah pacarnya mati hasilnya tidak dapat diterima oleh Takumi. Sehingga dia datang menemui orang tuanya pada malam itu. Berharap untuk dapat melihat dia sekali lagi. Tapi orang tua berpikir bahwa dia yang telah membunuh anak perempuan mereka. Jadi tidak membiarkan dia untuk melihatnya terakhir kali. Karena orang tuanya tidak merestui pernikahan itu. Jadi Takumi dan Kahau memilih kabur bersama. Dalam pikiran mereka pasti apa yang Takumi lakukan kepada gadis itu. Jadi dia bunuh diri. Pasti dia tidak akan bunuh diri. Kami membuat janji bersama untuk pergi dan mendaftarkan pernikahan mereka. Tolong beri aku untuk melihatnya terakhir kali. Dia tidak bisa bunuh diri. Akhirnya Takumi tidak bisa bertemu dengan pacarnya untuk terakhir kali. Saya tidak membiarkan orang yang saya cintai mati dengan cara yang begitu. Jadi saat tiba di rumah pada tengah malam. Dia memikirkan untuk mencuri jasad pacarnya. Dia ingin menggunakan metode ini untuk menyelidiki penyebab kematiannya yang jelas. Meskipun Takumi layak mendapat persetujuan. Tapi dia tetap masuk kerana hukum. Semoga berhasil setelah mengetahui akhir dari segalanya. Ayah dan ibunya telah memilih mundur untuk menuntutnya. Itu sebabnya melepaskan Takumi. Perwakilan dari tim forensik datang untuk menjemputnya. Dan mengembalikan sejumlah uang yang sebelumnya dia serahkan ke Departemen Forensik. Dia berkata dengan Takumi bahwa tubuh pacarnya diambil saat pemakamannya. Karena itu tidak sesuai dengan peraturan. Jadi sekarang mereka tidak bisa menyelidiki penyebab kematiannya. Dia berharap Takumi bisa mengikhlaskannya. Tapi tak terduga Takumi dengan tegas menolak uang itu. Dia masih berharap tim forensik dapat membantunya untuk menyelidiki semuanya. Tapi sayang dia masih ragu-ragu. Takumi langsung berlutut. Memohon kepadanya. Kaho mengikutiku. Aku belum pernah kuliah. Dan juga pekerjaan yang tidak stabil. Tapi dia masih memilih saya. Karena itu jadi saya memutuskan untuk melindungi dia sepanjang hidupku. Memohon kepadanya. Tolong beritahu saya. Cerita cintamu sangat menyentuh. Tapi sekarang tubuhnya tidak ada. Jadi mereka juga tidak bisa mengetahui sesuatu yang lain. Tapi dia tidak mengharapkan itu. Sebelum mengembalikan tubuh Kaho ke rumah duka tetapi Ki segera menyembunyikan paru-parunya. Lalu dia pergi. Dia masih menyelidiki penyebab kematiannya. Ini sangat jelas dia tidak patuh terhadap peraturan. Dia menanyakan kepada Ki mengapa Anda melakukan ini. Tapi dia bilang begitu. Berpikir untuk mencobanya. Seluruh hidup berputar. Satu masalah selamanya pasti punya jawaban. Jika tidak investigasi sekarang tidak akan pernah tahu bagaimana dia mati. Ternyata tahun itu istrinya dibunuh oleh orang lain. Sebagai forensik tapi tidak dapat menemukan pembunuh istrinya. Ini kembali menjadi penyesalan terbesar di hidupnya. Jadi ketika saya menemukan kejadian Takumi ini sangat identik dengan dirinya yang lama. Itu sebabnya saya menyembunyikannya paru-paru Kaho secara diam-diam. Dan juga karena saya ingin membantu Takumi mencari tahu penyebabnya. Tim forensik itu segera melanjutkan penyelidikan. Setelah memecahkan operasi paru-paru. Dengan sangat cepat mereka menemukan di paru-paru Kaho terdapat banyak pelangton. Tempat jasad Kaho ditemukan berada di dekat pabrik makanan laut. Karena jenis ikannya banyak jadi pelangton tidak bisa dideteksi. Ini juga berarti tempat kematian Kaho tidak dekat dengan pabrik makanan laut. Seseorang mendorongnya ke laut belakang. Ketika menemukannya dia tenggelam dan membawa tubuhnya untuk lebih dekat ke pabrik makanan laut. Dia menebak kasus itu mungkin banyak kebohongannya. Karena pria itu berkata telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Itu sebabnya polisi menyimpulkan ini adalah bunuh diri. Takumi tahu apa yang akan dilakukannya adalah sesuatu yang bodoh. Sebaiknya memutuskan untuk melapor ke polisi. Meminta penyelidikan ulang kasus sekali lagi. Tapi sekarang dia menemukan bahwa dia telah menyelinap pergi ke kantor. Sekarang semua telah dikatakannya. Jadi aku bisa menyelidiki untuk Takumi. Dia juga pergi mencari saksi. Tapi lawannya hanyalah laki-laki pria tua. Juga tidak ada hubungannya dengan Kaho. Pria tua itu seperti berbohong. Maka hanya ada satu yang tersisa. Mungkin saja ada yang berpura-pura menjadi Kaho. Lalu dengan sengaja terjun ke laut tepat di depannya untuk membuat adegan bunuh diri. Dia menyuruh Takumi untuk berpikir dengan pelan-pelan. Apakah ada orang di mana Kaho bekerja? Memiliki tubuh yang mirip dengannya. Bisakah dia berenang? Karena jika kemampuan berenangnya yang buruk. Melompat dari tempat setinggi itu sangat sulit untuk naik ke darat. Baru saja selesai berbicara Takumi tiba-tiba teringat sesuatu. Saat Kaho meninggal. Gadis itu memakai kalung rantai. Aku melihat foto itu sekarang. Dan dia tidak mengenakan apa-apa. Terima kasih. Aku tahu siapa. Takumi tiba-tiba teringat hari itu pergi ke pabrik makanan laut untuk mencari pacarnya. Dia melihatnya sangat tertekan. Selalu menutupi lehernya dengan tangannya. Sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tetapi dia baru mengenalnya. Karena dia khawatir Takumi akan melihat kalung Kaho di leher nyata. Dia adalah pembunuh sebenarnya. Menunggu Takumi untuk mencintainya. Takumi sudah pergi dari sini. Dengan tenang memberi tahu mereka. Takumi sudah pergi mencari pembunuhnya. Di sisi lain Takumi sedih untuk pergi ke pemakaman Kaho. Tentu dia melihat yang membunuh pacarnya di sana. Tak berpura-pura sangat sedih. Bahkan air mata palsunya menetes. Melihat adegan ini Takumi sangat marah. Dia berjalan ke arah Tak. Mengeluarkan semua amarahnya lalu menusuk dia. Pisau ini bukan untuk membunuh. Tapi hanya memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Tanyakan alasannya. Tapi dia tidak mengakuinya sedikitpun. Takumi masih marah dan ingin membunuh Mia. Saya baru saja meminjam kalung Kaho dan memakainya pada saat itu. Dia memintaku untuk mengembalikannya. Hanya dengan sedikit dorongan dia terjatuh ke laut. Dan dia berkata padaku. Apakah dia lebih bahagia dariku? Tiba-tiba dia meninggal karena itu. Tapi dia masih belum menyadari kesalahannya. Saya sebenarnya putus asa. Bersiap untuk menusuk lebih banyak lagi untuk membalasnya. Tapi kali ini dia dihentikan. Saya harap Anda tidak melanggar hukum. Sekarang dalam momen itu Takumi ragu-ragu. Karena masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan. Tapi kejadian itu muncul lagi di kepalanya. Itu adalah kalung Kaho yang dibeli dirinya. Kata berhenti bergema di kepalanya. Tetapi Takumi membangkitkan amarahnya dan mengangkat pisau itu. Sekarang kamu akan mati. Kemudian polisi mengejarnya. Segera bawa Takumi kembali ke kantor. Pembunuh itu juga dibawa ke rumah sakit dengan keadaan kritis. Kemudian dia dihadang oleh wanita itu. Menanyakan dia kenapa. Dia tahu bahwa Takumi ingin menyerang dan tetap membiarkannya pergi. Mengatakan satu kalimat. Dia ingin melakukan. Akhirnya si pembunuh berhasil dilumpuhkan. Yang berarti Takumi tidak akan dihukum mati karena pembunuhan. Tapi tidak ada yang tahu pada saat mengangkat pisau. Perasaan Takumi sudah mati. Dan si pembunuh itu tidak apa-apa. Apakah anda tahu cara menusuk ke titik fatal? Cerita pun berakhir. Terus ikuti channel Sulaiman LS. Untuk mendapatkan update film terbaru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.